Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh children Hari ini anak-anak yang belajar di rumah will learn about meteorology with Miss Ikhlas Does anyone know what is meteorology? Meteorology is the branch of science that study about the atmosphere and weather on earth Nanti siapa tau kalian ada yang mau jadi meteorologis dia akan belajar perkiraan cuaca wah ini mau panas nih, mau hujan nih wah mau geladek nih itu akan tau nanti ya oke kita akan mulai dengan the atmosphere everybody get ready with the booklet oke meteorology oke kita lihat kita bertemu dengan pelajaran pertama yaitu the atmosphere siapa yang pernah denger kata atmosphere? oke atmosphere itu if you see on the tulisannya atmosphere itu is a jacket of gases that surrounds the earth seperti lapisan, seperti jaketnya bumi yang melindungi sekeliling bumi dari apa sih melindunginya? dari sinar matahari ya matahari itu kan panas banget sinarnya nah Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita dengan mempersiapkan atmosfer dengan mempersiapkan atmosfer untuk melindungi kita dari panasnya cahaya matahari dikarenakan atmosfer matahari hanya berasa warm hangat betul? iya kalau tanpa atmosfer bayangkan itu panasnya bisa lebih panas dari api guys oke nah dengan atmosfer we can feel the warmth of the sun di jam 9 pagi kita bisa berjemur dengan UV-nya ultravioletnya yang masih ramah terhadap kita oke nah lalu di atmosfer itu juga ada proses penghasil oksigen untuk kita bernapas ya lalu selain itu juga apa? selain melindungi dari sinar matahari dan memproduksi oksigen gasnya lalu juga yang ketiga adalah terjadinya proses perubahan cuaca atau weather so keep in your mind what does the atmosphere do to us? atmosfer pertama satu protect kita dari direct sunlight dari sinar matahari yang terlalu ekstrim oke yang kedua dia memproses oksigen untuk kita apa? untuk kita bernapas lalu yang ketiga yaitu terjadinya proses perubahan weather daily weather oke now we're going to find out di lapisan mana saja sih terjadinya oksigen terjadinya proses perubahan weather oke now dari situ kita bisa tahu kan atmosfer is one of the mercy of Allah SWT because tanpa atmosfer no living things can survive in this earth ya kita tidak bisa nafas cuacanya terlalu panas mataharinya oke that's why kita tahu gak lapisan ozon ya lapisan ozon itu adalah lapisan proteksi apa namanya di atmosfer itu kalau dia bolong si direct sunlightnya bisa masuk ke sini that's why kita harus make sure kita tidak merusak lapisan ozonnya ya lapisan atmosfer ini kita tidak rusak oke if you see on the booklet you can see atmosfer not only contain the oxygen that we need to breathe but it also protect the earth from the sun heat and light can you imagine how hot is the sun without the atmosphere all living things ya will die because the extreme heat of the sun oke kiddos you can see here the picture of atmosphere the blue hazy things yang warna biru hazy itu artinya kayak transparan hologram di atas bumi ini adalah lapisan atmosfer oke you can see dan lapisan atmosfer ini terdiri dari layers ada beberapa layers not only one layer oke we're going to find out if you can check this picture you can see beberapa lapisan atmosfer namanya and in the second page ada posternya yang kalian bisa lihat lapisan paling bawah yang dekat dengan earth disebut troposphere oke disini pesawat terbang disini ada perubahan cuaca juga disini proses terjadinya oksigen juga disini lalu di atas troposphere ada stratosphere oke and you can mark the ozone layer nih ozone layer disini ya jadi gak boleh bolong kalau bolong kitanya kepanasan lalu di atas stratosphere ada mesosphere oke disini sudah tidak bisa ada living thing yang naik kesini ya karena disini sudah tidak ada oksigen makanya ada gambar tengkorak ya kalau di stratosphere masih ada pesawat nih ya pesawat jet lalu di atasnya ada thermosphere disini juga no oxygen no living thing can live here makanya disini cuman ada satellite disini tidak ada gravity semuanya floating lalu paling atasnya ada exosphere disini udah tinggi-tinggi banget oke now if you can see open next page you can do this page ya coba ditulis ulang sama jaraknya tentang lapisan atmosphere oke and then you're going to do the project at home layer of the atmosphere caranya disini sudah disebutkan oh sebelumnya sebelum sebelum project you're going to find out about layers of atmosphere layer ke satu troposphere ya disitu di troposphere paling rendah lalu disana contain oxygen dan disana juga terjadi proses cuaca lalu di second layer namanya stratosphere disitu udaranya very dry atau kering sekali ya this layer itu berhubungan dengan lapisan ozon dan ozon itu sangat penting tadi kata Miss Ikhlas kalau ozonnya rusak lapisan ozonnya ini rusak atau bolong nanti direct sunlight ekstrimnya masuk lalu yang ketiga lapisan mesosphere disini itu paling dingin ya temperaturnya itu drop 90 derajat celsius lalu disini juga oksigennya very very low jadi impossible to breathe makanya tadi ada gambar tengkorak lalu di bawahnya di atasnya sorry ada layer thermosphere thermosphere itu menyerap energi dari matahari makanya temperaturnya disana itu panas banget sampai 2000 derajat celsius panas banget ya lalu this layer is under constant attack from x-ray and UV jadi ini betul-betul berhubungan dengan panasnya matahari so I don't think someone can survive there gak akan ada orang disana lalu di atasnya lagi paling jauh adalah layer exosphere exosphere ini adalah yang paling atas dan dia memisahkan antara kita dan outer space ya layer tersebut sama no gravity no oxygen astronot disana melayang-melayang dengan harus dengan alat-alatnya oke disana ada satellite melayang-melayang you're going to end up this lesson by doing the project oke you can do this supaya kalian paham lapisan atmosfer itu seperti apa nanti alat-alatnya akan di share sama miss nya apa yang kita butuhkan ya nah lalu nanti kalian akan mengikuti videonya missy class nanti insya Allah kirimkan videonya lalu disini kalian bisa akhiri sesi ini dengan menuliskan seperti ini ya write the layer of the atmosphere kalian tuliskan ya first layer apa second layer apa third layer apa oke kido itu pelajaran meteorologi hari ini insya Allah missy class kirimkan videonya kalian belajar sendiri dulu di rumah oke mudah-mudahan kalian bisa paham about pelajaran atmosfer jangan lupa untuk project hati-hati eksperimennya ya supaya tidak berantakan dan bisa berhasil oke that's gonna be all for me today from me today selamat bekerja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh